Hai pemimpin itu ideanya kaya dulu baru jadi pemimpin Hai itu untuk mengurangi fitnah Hai contoh di Indonesia di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi kalau kita paham masalah terbesar itu korupsi berarti apa Wani maju sebagai pemimpin tuh harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri usugih Hai makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya Hai betul makanya kalau tolak ukurnya itu berarti singpas jadi presiden kio Prabowo W sugeh baru jadi presiden nyalon presiden kok kakeyan utang B Rambung nyapres utang sakitnya tuh disini emang boleh lu ingin ngomong sejarah kaji nabi kok gimana murah lurah nyalon lurah W sugeh enggak akan jadi fitnah Hai tapi sebelum jadi lurah kereko ngerti-ngerti mobilnya nyaruh masih nguntal dana desa cahit Hai tapi kalau dilihat dari penampilannya Insya Allah Pak Lurah Nigi istiqomah ikatan suami takut istri ketika dirumah kalau saya cita-citanya Fatimah istri empat satu rumah iya muka-muka bujuk kurang nonton ya Allah Amin laki-laki tuh istrinya empat itu Superman Pak Lurah istrinya tiga powermen gentleman istrinya dua gentleman istrinya satu cemen ibu-ibu demak milih suaminya Superman powermen gentleman atau cemen cemen borok kantor sing duit-duit leleh getak arwi tanti goblok dadak dan kok kowe aku ikhilo lue parah saya itu sebenarnya gak takut sama istri cuman istri saya lebih berani itu saja Pak kita hargai perempuan kita hargai perempuan karena perempuan itu sifatnya seperti cermin kalau sudah pecah nggak mungkin utuh kembali makanya perempuan tuh karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa kalau menyakiti nggak pernah ingat nah ciri-cirinya jilbabnya putih witan uduk-witan uduk aman nabi tadi jilbabirang insyaallah lue parah assalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah ilaqail Bismillahirrahmanirrahim walillahi alam nasih hijil bayti manis tata ilaihi sabila Allahumma salli wa sallim mabariq alaha dan nabi lakrim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa asyibil mujahidina tawhirin rabisroh li sodri wa yasirli amri wa hlulung qedadam milisani yafqahu qawli ammabadu hadratal muntaramin para masyayih para kiai alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia penyelenggara wabil khusus sohibul bed dalam acara tasyakuran wali matus safar lil hajj bapak roh kamto kalian buruk witanti inggang mapan wonton deso ngelingkong mulyorjo kecamatan demak kabupaten demak kabupaten terbanjir sejawa tengah Hai Bapak Ibu warga masyarakat korban banjir rohimakumullah Alhamdulillah saya baru landing di Bandara Semarang tepat jam 7.10 menit dari Jakarta tadi malam saya dipati tadi pagi saya harus berangkat ke Jakarta dan malam hari ini harus kembali ke demak Hai sebenarnya saya sangat capek tetapi Hai memang manusia boleh berencana Hai tapi isi ATM yang menentukan Hai karena bagi saya lelah bukan berarti menyerah Hai lebih baik menunggu senyumu yang merekah karena senyum itu adalah ibadah dan disenyumin kamu adalah anugerah terindah maka kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillah kebetulan malam hari ini ada kru saya dari BTV jalan dakwah khus miftah Alhamdulillah adalah menjadi acara religi paling favorit diantara acara lain di televisi nasional tebuk tangan untuk BTV malam hari ini wali matul hajj atau kita sering sebut dengan wali matusafar atas berangkatnya haji Pak Rukanto dan Bu Ruk nah ya Bu Jodi Rukanto ya Ruk jadi kan berdua Insya Allah ketemu saya di Tanah Suci saya baru pulang umroh kemudian lanjut Turki saya besok awal Juni berangkat ke London Inggris kemudian langsung berangkat haji Bapak Ibu yang belum berangkat haji atau umroh saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah segera dipanggil oleh Allah Amin untuk segera berziarah Makkah Madinah Ibu Bapak jangan minta senang tapi mintalah tenang karena rejeki itu akan mendekat kepada mereka mereka yang tenang bukan kepada mereka yang senang kalau Anda pengen dipanggil oleh Allah untuk apapun itu berangkat haji atau umroh ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rejeki dari Allah faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang makanya kenapa kemudian jangankan kok hidup orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang buktinya apa faya ayya Tuhan nafsul mutmainah kita sering salah memahami seolah-olah mutmainah itu hanya ketika mati padahal orang hidup juga butuh mutmainah mutmainah maka kenapa saya sering bilang mintalah tenang jangan minta senang karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang lah jiwa yang tenang itu namanya mutmainah siapakah mereka yang mutmainah di dunia saya itu punya prinsip Bapak Ibu garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini kalau kita balik orang itu tujuannya pasti surga betul bu saya doakan semuanya masuk surga yang jahatnya hidup saya doakan berangkat setelah pengajian amin ternyata surga itu ada syaratnya syaratnya apa khusnul khatimah makanya kenapa kita sering berdoa ya Allah biha ya Allah biha bi khusnil khatimah karena kunci surga itu harus khusnul khatimah khusnul khatimah itu ternyata ada syaratnya apa syaratnya orang khusnul khatimah hidupnya harus istiqomah istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya syaratnya apa perjuangan lancar nggak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya nggak lancar perjuangan lancar itu juga ada syaratnya syaratnya apa ekonomi mapan nggak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan makanya saya sering bilang salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NO itu hari ini harusnya jihad ekonomi supaya apa banyak kiai-kiai NO yang kaya karena nyewon sewu apa bedanya pengacara sama kiai bedanya satu pak kalau pengacara itu masalah jadi duit kalau kiai NO biasanya duit jadi masalah kenapa karena ekonominya tidak mapan padahal nyewon sewu doa sapu jagat isinya apa nih robbana atina vid dunya hasalah pertanyaan saya kenapa vid dunya itu dibaca idhar seharusnya no bapak vid dunya idhum tapi kenapa dibaca idhar vid dunya idhar itu artinya apa jelas kenapa urusan dunia harus dibaca idhar harus jelas karena urusan dunia itu harus jelas kudu ceto makanya rukantong undang guswita kudu idhar kudu jelas kudu ceto tapi saya yakin ceto buktinya apa witanti gelangi gede pancen masalah karena aku ngini-ngini vid dunya nah ekonomi mapan itu ada syaratnya syaratnya apa kerjo harus punya pekerjaan makanya kenapa kalau kita selesai melaksanakan sholat jumat Allah sampaikan dalam surat al-jumu'ah ayat 10 bunyinya apa faidah kudiyatis sholat fangtashiru fil ardi wabtahu mingfadlillah rampung sholat jumat megawi fangtashiru nyebar si bakul bakso berjumatan bakul bakso sing bakul es dodol es sing gawene youtube ngoyak cangkome gusmipah youtuber kok fantasi rufil ardi menyebar Allah enggak perintahkan berjumatan wirito seng suwe enggak fantasi rufil ardi wabtahu mingfadlillah makanya bancer jangan sampai salah persepsi aku tak ngabdiwai karokiyai buktinya apa saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian ngamankin pengajian tapi rosanya buat gawe merongos polisi polisi tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau padahal gaji ini jelas ceto welo apalagi bancer yang enggak punya gaji tapi apapun itu lebih hebat bancer dibandingkan polisi sama tentara buktinya apa hampir rata-rata polisi sama tentara SKnya masuk bank untuk hutang bancer SKnya enggak ada yang masuk bank bukan karena enggak mau hutang tapi SKnya rapayu makanya saya mencatat ada tiga ayat ini hampir sama dalam Al-Quran yang pertama selesai Jumatan Allah katakan fantasi rufil out wabda huming fatlillah eh kue kerja kue kerja makanya saya itu berhusnuzon kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur ngantuk karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan oh jomok suudoni wakil mungkin kekesalan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja makanya tidur orang kita itu kadang-kadang aneh mau tidur membaca doa bismikallahumma ahya wabismika amut matanya enggak merem begitu khotib ya mahasirul muslimin makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khotbah jumat lebih baik tidur daripada ngomong orang Jumatan itu kan dua khotbah itu pengganti dua rokaat sholat juhur kalau khotbahnya ini pengganti dua rokaat sholat juhur anda diam dan tidur itu juga pengganti dua rokaat sholat juhur makanya kenapa walaupun ada anak rame kita enggak boleh mengingatkan kau meneng baik karena jumat makanya saya itu saya itu paling enggak mau khotbah jumat karena khotbah jumat itu harus khusyuk orang khotbah jumat tangannya begini-begini itu enggak boleh kalau pengajian ceramah tahu siah mo'idah itu boleh kalau jumatan kenapa pegang tongkat salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak tidak banyak gerak kalau ceramah pengajian mohon maaf negur panitia pedang tetap boleh tapi kalau baju mat kopi kundi enggak boleh bolongannya kok kayak apa bentuk ini ini gelas ini 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 kuteng TV soal ini tempar enggak berani iklan kulit kulit paling rasen enggak tisu buku seping aku jijik diganti segera ping lho mataku terganggu karena buju kukisim pakai rata-rata ping jadi lop ping aku keringan nah belawang suli saya enggak mau khutbah juman saya itu kan biasa guyon padahal khutbah juman tidak boleh guyon saya khawatir kalau saya khutbah juman kegawan guyon tapi menariknya bukan itu selesai jumatan bekerja makanya biasa nabi nabi sulaiman itu selesai sholat dia duduk di depan medjet kemudian dia duduk bersama orang miskin dia mengatakan apa miskin yujali sumiskinan saya orang miskin duduk dengan orang miskin orang miskinnya protes nabi sulaiman anda itu raja kenapa anda mengatakan miskin karena nabi sulaiman itu seperti didian bapaknya nabi daud enggak akan makan uang kerajaan nabi sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri presiden pemimpin kerajaan dia tidak mau makan uang kerajaan kalau mau makan dia jualan konon yang dijual oleh nabi sulaiman dan nabi daud itu adalah anyaman dari bambu artinya kalau anyamannya enggak laku nabi sulaiman enggak makan itulah alasan kenapa nabi daud rajin puasa karena kalau enggak ada makan dia puasa coba presiden sampai enggak kuat makan kalau dia enggak bisa jualan saya di tempat kita lurah sugi jabatan mundak 8 tahun di lurah ini panesan lunggui khusus kata yang mau dali sembalik oh dereng ya karena dereng itu dipermanjang 8 tahun 8 tahun supaya modal balik masuk kelas rukan toy wani ngundang gusmita lurah yorah yorlah rakuan bayar ya gampang pak lura bayar maun udah melebih lt atau minimal sktm surat keterangan tidak mampu ini menunjukkan betapa pentingnya orang itu bekerja makanya tanggung jawab ulil amri itu salah satunya apa mengurangi tingkat pengangguran karena agama itu enggak seneng melihat orang nganggur bu kalau punya suami senengnya bekerja apa yang nganggur nganggur matamu nganggur kemiskinan tinggi kok tepuk tangan kegoblok mentoh dong mora tapi kayaknya di jawa tengah itu kemungkinan sudah kemiskinan sudah menurun menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya turun temurun jadi nyuan saya seseorang itu dianggap mulia karena bekerja ini kan tadi kita masih ngomongin ekonomi mapan maka saya bilang sama istri saya saya itu sekarang sudah mulai ngurangi jadwal ngaji jadwal ngaji setelah pilih press kemarin sekarang saya sudah mulai ngurangi jadwal sudah jadi menteri enggak saya diminta dua kali sama Pak Prabowo untuk menjadi menteri agama saya enggak mau saya enggak mau saya tetap hanya pengen ngaji sama ibadah ekonomi gue jadi menteri agama enggak kenapa Gus repot pak lah kenapa jadi menteri agama harus potong rambut aku enggak mau lagian kalau saya jadi menteri aduh yang seneng orang demak jaluk pengajian gratis kabar karena saya sudah diri Pak Lurah seseorang itu begitu dilantik jadi pejabat satu kakinya sudah masuk ke kantor KPK satu kaki begitu dia menjabat pilihnya cuma dua itu kamu menek orang tua itu 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 ngerti ini eno ini itu hijau tapi gambarnya itu ini ini apa ini masuk gini gua nengok kota eh Hello Kitty Oh menggok aturan mingkatnya Hai jadi nyonya wu sewang silip alur aduk kerenani Hai ketika seseorang itu sudah dilantik menjadi pejabat satu kakinya sudah berada di KPK begitu dia melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat pilihnya dua kakinya yang sudah di KPK dikembalikan keluar KPK atau kaki satunya kembali masuk ke KPK makanya saya sadar diri bagi saya sadar diri percaya diri itu penting tapi sadar diri jauh lebih penting hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri Om Nenam seru Rabiwi itu sadar diri sadar posisi sadar rai Hai renyelek yo serapapole takdir sampai tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu wah karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening nih we're ngoko-ngoko rekening mursi malah Rono isi nih nah makanya kalau kamu senang sama cewek kok kamu nggak bisa memiliki ya gampang saja kamu katakan sama cewekmu kamu itu seperti pelangi bisa kukagumi tapi tak bisa kumiliki iya nih kalau nangis santai waili hutan terus dalani telos tiwas nunggu bono rambales iya bukti Rukanto rupanya lepujungnya ayu ilah ada tiga mergaui tampilan belok raihnya tapi belok duit tapi santai mawon jika ingin terwujud jangan lupa untuk bersujud lu andeng-andeng itu kantor ya bawah kita ikuti ngopetai lalap atau tolong kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan fit dunia it hard jelas makanya saya itu mempola diri saya Pak orang aku aku enggak bahayaku boton aku enggak enggak tapi ketika saat itu saya mikir begini Hai kenapa sih kok kiai-kiai NO itu kalah keren dibandingkan orang non-NU saya tuh waktu itu matur sama kiai Said Pak kiai kalau begini caranya santri-santri itu enggak akan bangga ketika menjadi mubalek sebagai orang NU karena dianggap jadi mubalek itu enggak keren makanya kemudian saya mengambil pola saya keluar dari zona nyaman kelemahan kiai kita satu Pak selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama padahal ikannya kecil-kecil teri ngerebutan akhirnya jatuhnya apa hasut Hai rebutan ikan di kolam yang sama jatuhnya apa kan hasut kalau sekedar hasut tuh boleh yang enggak boleh itu apa waming syariha sidin ida hasad yang menjadikan enggak bagus itu ida hasad memprovokasi orang lain untuk melakukan hasut yang sama itu enggak boleh aku jelas hasut sekarang Rukanto ah aku jelas Rukanto omai tingkat lantai papat boleh ya enggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasut kepada Rukanto supaya membenci suka Rukanto itu enggak boleh Hai kalau sekedar hasut boleh nih makanya saya bilang kalau pengen gue pengen bahagia rasanya dengan tenis uge tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya ingat uang bisa dicari tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi uh masuk Oh saya jadinya Rukanto king undang aku rapi ngomong pakai ceramahku mau pengen mana sih tangga-tangga Neko asli Hai ikilah aku bisa ngundang Gusmi pahun rapopoto rapopo santai toh hai 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 ya selalu Nabi Muhammad ekonominya harus mapan Hai lasarat ekonomi mapan tuh harus punya pekerjaan harus punya bisnis Hai saya itu bersyukurnya dimana sebelum orang banyak mengenal saya Hai Alhamdulillah hidup saya sudah cukup Hai tadi saat derengi saya itu viral jadwal saya sudah banyak saya sudah punya bisnis Hai sehingga ketika kemudian saya viral Hai enggak akan ada orang mengatakan miftah kaya sosok sukih mergauh viral salah Hai sebelum viral Pak mobil kuis fortuna saya sudah bisa bangun pondok bangun mecit dan cara Allah itu keren Bu Bagaimana cara Allah membuat saya viral 18 tahun saya pengajian di lokalisasi tahun 2016 saya waktu itu mikir karena saya offer Pak overweight ke lemon berat badan saya 108 kilo Hai saya waktu itu malu saya gemuk Kenapa malu gara-gara membaca penelitian dari rumah sakit wong laneng lah watengnya gede biasanya Mano ecilik Hai bisik gede wateng waduh akur akhirnya kemudian apa saya mencoba memantaskan diri saya baca bagaimana kanji nabi sehat kita itu kalau belum baca si roh nabawi apa tentang fisiknya kanji nabi kita malu kanji nabi itu usia 63 tahun sehatnya raum umum kanji nabi itu sakit cuman dua kali tok itu pun penyakitnya ringan jadi nggak mungkin kanji nabi kok setruk nggak mungkin nabi kok diabetes nggak mungkin masuk nabi kok jantung koroner nggak mungkin diberitakan dalam sebuah riwayat kanji nabi setruk nggak mungkin Hai Rokanto tahu setruk penyakit apa setruk itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja setruk setruk belanja enggak seimbang tapi kalau orang demak mungkin beda setruk itu penyakit yang diakibat sebabkan gara-gara adanya tidak menyewak mata murah setruk itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang senyum seimbang itu ke kiri dua senti ke kanan dua senti orang setruk senyumnya hanya ke kiri enggak ada yang ke kanan tolong dicontohkan Mas Nabi Muhammad dua kali tok Pak padahal usianya 63 tahun sakitnya cuman dua kali bahwa itupun sakitnya hanya puskesmas pusing keselio masuk angin enggak lebih dari itu paling mempilek meriang didek sudah nggak sakit lagi nah ternyata kanjeng nabi itu orang ajar kanjeng nabi penyakitnya menggeringkan kaya pilek berarti pilihan iku sunah lambeni pilih kok sunah pilih kok sunah istadeng lagi mulai pengajian KB pilih amin laksunai ngaji ngarep dia itu sikile ditekuk iku meladis lonjor kaya awa kaya mulus-mulus Oh yu yu no semuanya meletak-meletak kowe pesek berdawet berdawet mangga bu tipun selonjerakan malih mangga kadasi penaringan asam murad ya ada obatnya yang paling manjur gula batu gulone diwene ke asam waktunya ginudui urateng Hai misal warmu dengkul muyuh sing baju hijau dari tangan dikempit sing baju ireng aneh ini ini bunok cincin oke nela hal asing baju hijau dikempit Pak orang kok khusus khawatir gelang karatnya ketok salu ala nabi Muhammad makanya nyuwan suhu polanya itu saya rubah saya akhirnya mengikuti polanya kanjik nabi Oh kanjik nabi itu polanya soal kemimpinan umpamanya nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun usia 40-63 tapi kan anda tahu nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun Hai artinya apa nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi nabi dan rasulnya nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya siti khotijah perusahaan siti khotijah itu perusahaan nyun sewu koyo pengiriman iklu ekspedisi pengiriman barang juragane siti khotijah adalah direktur utamanya kanjik nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak umur belasan tahun makanya umur 25 tahun kanjik nabi sudah kaya jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan nabi itu bid'ah berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin itu berarti bid'ah mengatur mesakki kalau apa-apa harus sama dengan kanjeng nabi karena 25 tahun kanjik nabi sudah kaya raya buktinya apa ketika menikahi siti khotijah maskawinya 20 ekor unta satu unta 50 juta berarti maskawinya kanjik nabi berapa-apa 1 miliar kaya wak saat itu lho wak lakban segi kudu podok atau kanjik nabi mas kawinya 20 ekor unta saya yakin jomblo sak mudari itu oleh rokok yang ngetani ngepam pengajian kok saatnya sering otaknya rokok serangan lewai nih ini rokok oke nih Rukanto judahkan rokok maka kemudian dalam dalam tataran itu Pak Lurah dengan memimpin nah dalam riwayat yang lain Bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya contoh gurune imam shafi'i imam malik imam malik itu Pak punya kuda seratus konon kalau mau berangkat ngaji milih mau naik kuda yang mana itu sampai satu jam ayo bukan kok kemudian imam malik itu bermewa-mewaan salah kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud saya itu protes salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta daerah kumuh miskin khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah hendaklah kita memiliki sifat zuhud apa itu zuhud tarkut duniali ajril akhirah meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat lagu lomba hatin wong kiri kiri malah diajak meninggalkan dunia mengejar akhirat rampung Jumatan orang bakal nyambut gawe malamung turat turu orang nyambut gawe Pak pemahaman jod yang salah diperparah lagi di kemejit-mejitnya orang NO yang sebenarnya banyak kawasan miskin pujianin opoja rugi dunia orang dati opo opo rugi akhirat bakal jiloko yo jiloko tenang ngundang pengajian kewis murah Hai padanyu doa yang dibaca oleh Imam Abil Hasan as-sadili tokoh sadiliyah pendiri sadiliyah tokoh sufi tapi kaya raya siapa bilang orang tasawuf itu enggak boleh kaya Indonesia rata-rata kiai NO sadiliyah tapi salahnya kiai kita itu satu mencontoh as-sadili dalam bidang tasawufnya tapi tidak mencontoh dalam hal kekayaannya as-sadili le tangan dari dia itu pernah beli kuda yang gubernur mesir gak padu saking mahalnya dibeli sama as-sadili limited edition makanya saya dibilang Agus minta mobil api-api berarti tidak juhut Hai sing ngomong-ngomong mergocang kemih hasut aku tunggu mobil duit-duit ku dewe satu saat nyuwan selendang yang dipakai oleh as-sadili nyuwan sewa mahal Pak sutra dikritik sama santrinya Pak Kiai anda itu tokoh tasawuf kenapa bajumu mahal berarti anda tidak juhut apa jawaban as-sadili le saya yang punya enggak pernah mikir lah kamu yang enggak punya kok malah mikir berarti enggak juhut siapa dapurmu sama dengan problem kita Bapak Ibu kita itu enggak punya kadang-kadang melu mikir kok tonggone beli alpat kita itu mikir kayak alpat regane bensini piro bensini piro engkau pajak ente piro bisa goblok-goblok ke uang orang duwe kok melu mikir uangnya teko ya melu guyu bajunya hijau vokali hijau di toko kali lemune ya Allah sawak kawetengkabe to you yu si asadil menghentikan apa kenapa saya menggunakan baju yang mahal kata dia libasi yakul seolah-olah pakaian ku berkata ini honiun aku kaya falatar hamuni kamu jangan kasihani saya tapi kalau pakaian saya jelek kata asadili libasi yakul pakaian ku berkata ini fakiron aku kere farhamuni tolong kasihani saya saya dulu itu enggak pernah gagas bahkan pakaian sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan silit British saya menggunakan pakaian biasa-biasa nyandang yang biasa-biasa saja Hai teman-teman ini banyak sama sekali nggak memperhatikan saya kaya ini kere kok jangankan diperhatikan bu dirungoke saja tidak didengarkan saja tidak maka sejak saat itu saya bersumpah kalau miftah yang dihinakan saya tidak masalah tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan Islam dan dakwah dihinakan saya enggak terima saya enggak boleh kalah menarik penampilan saya dibandingkan mereka Hai lho Gus jenis anak-anak artis makanya liku lima kol makol makol posisi miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah moden yang ngaji neng demak Hai lambamu dine desa nopo nico mulyor jong lengkok yosarung yang linting yang bunyik lembak menyan sandali suwalu pasional tulisannya konfrensi cabang Nahdodul ulama Hai lu enggak masalah coba sing maji gosmutan yang karangan kepala artis dan silet British sarungnya wadhimor 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 makanya makan uang saya bu kalau jeningan kok mersa nih saya umpah mane kok guna barangnya larang-larang Hai saya hanya pengen menunjukkan nyuwan sewu jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan pakaian kita gunakan Islam dan dakwah dihinakan makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya harus kaya wog doanya fit dunia Hasanah wajib ewa deneo rasugeh urusannya gusti Allah tapi dui niat Hai nah bagaimana dengan bisa tindak haji kaya si Rukanto sesuatu mulai ngaji haruk Haji Rukanto Hai karo Hawit hajahwitanti langsung pasarnya milis dan puluh hajahwitanti jadi saya itu tanya sama guru saya boleh enggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji boleh untuk memproteksi diri dari kemaksiatan kalau enggak enggak usah umpamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya nih sembir lokalisasi pabilan gila sembir Hai ono cewek ayu weti bajuli Rukanto jawaban sorry saya haji itu boleh nggak level ada levelnya Alexi semata kamu jadi lebih gudri cewek sorry aku haji wajib supaya nggak di bajuli ngomong-ngomong aku rawak melaku-laku nih bioskop the lock film me umpamane Dewi Persik uh ono film Dewi Persikus ayo nonton saya jawab Ruk kita tuh haji nggak pantas nonton film seksi kode bersih Hai nah fantasi Rufi at kerja milor taningin laki balik kamu punya pekerjaan punya sumber usaha ekonomi memapan kalau ekonominya mapan perjuangannya lancar kalau perjuangannya lancar istiqomah kalau istiqomah matinya khusnul khotimah kalau khusnul khotimah masuk janah surga Hai masuk ke luangnya tembuk saya kalau tidak pamer terjenen boten memancing optimisme panjenengan Hai kalau Rukanto bisa saya juga bisa makanya saya sering bilang kalau anda itu melihat orang sukses jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja uang tuamu pekerjaan apa otani rasa melas Hai jatuh rupanya traktor orang sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes dan nggak ada yang instan uangku Kuloniku kenal kali Pak Prabowo dari 2014 Pak Prabowo nyalan pertama kali tahun berapa 2009 kalah 2014 kalah 2019 kalah 2024 baru berhasil berapa tahun iya suwi cok suwi lho jawabannya lho Hai proses itu panjang makanya kenapa saya bilang bu kenapa keringat itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis Oh makanya kalau saya disuruh milih Gus Miltam milih olahraga lari apa jalan saya jawab saya milih olahraga jalan saya milih seolahraga jalan Kenapa karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian iya untuk apa aku lari kalau di garis-garis gak ada kamu Iya mulai resa turut lo Sopo ngomong semingguran mermu Sopomo Sopo Rene takai duit api canggamu ini ngomong seminggu seminggu ramah mermu Sopo Rene takai duit peribahasan HP seminggu ramah remi layak Milih Miki Mbak penyanyi tak tangkapnya canggam ini Hai namamu siapa Subur eh Subur Subur Oh Subur ya Allah orang lupa tikur jenis Subur Hai kamu berberapa le umur berapa 2121 pekerjaanmu apa pabrik-pabrik tak pikir tukang mindering latase gila ya Allah coba kata-kata pakai duit ini kata-kata contoh ini loh kata-kata ini mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata apabila antartika adalah tepi bumi maka antar kita adalah cukup mengagumi iya kata-kata-kata kata-kata ayo sama ngomong mu kue mau ngomong seminggu ramah merm tak erong atau sebu tapi langsung kata-kata lima ngatuh sebu ayo ayo bor hai 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 setelah sana pabrik Hai anaknya tanggal abang ayo borang kamu ngomong-ngobor jadilah diri sendiri kenapa karena kalau jadi subur enggak ada yang mau ya ngomong-ngomong goblok ah gue serang atau saya uwe raius ngomong segera kakek enggak bingung mau gitu ngomong-ngomong goblok saya jauh kalau teguh kewis telung atau sewu telung atau sewu saya semalam ngaji di Pati itu ada jamaah takasih 300.000 pulang setruk eh Mbak Mbak nyanyi bisa ya ya cinta siapa canggap make cinta pujone uang ila cinta pujone dewa apa lagu singkai ah ah iya kita penggemarin percil ya hidup nyanyi deh apalagi nih eh seterah kamu aku tak ngobit ganteng bukain jijik ini itu biar lah ngotok tekan ya Allah rupanya kaya suburi lah ke dalam kolam musik yang senyum tandanya hati yang mau ah ah dia senyum tandanya hati yang mau bila ingin melihat janda di dalam kolam odar sawer banget Oh pas 500 juga eh tiro yes pitong atuh fitulungan bidung ini banyak udah punya suami apa janda ini suaminya paham sana depan-depan orang-orang dipe Allah sing lanang lemuh semuanya lemuh gila kalau ngertong jejer dengan genyun sorry kalau sama cewek saya nggak mau ngasih uang maunya ngasih nafkah subur lagi subur wajahmu tak sebaik namamu suburnamamu rusak rayung ber tapi rapapapur berpura-pura jelek itu baik berpura-pura baik itu jelek itu berpura-pura jelek itu baik berpura-pura baik berpura-pura baik itu jelek tapi kalau jenisnya subur itu bukan pura-pura asli lho nomor luruh ayatnya singkulatur itu lu nomor siji bar sholat karena bodawih jadi fangta syurufil ardi wabada huming fadlillah wakurullah kasih rola alakum tuplihun menyambut kami kemudian yang kedua nopo ini soalnya telur di kaitannya kali ibadah KB kalau setelah Jumatan disuruh bekerja setelah selesai posok apa perintah Allah wali tukabbirullah ala mahadakum wala alakum tashkuru sing nomor luruh kalau selesai puasa wali tukabbirullah takbir nggak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir contoh sholat takbir jihad takbir tapi hebatnya orang berpuasa selesai puasa takbirnya enggaknya sekali Pak tapi pengpiro sholat it kalau pengpiro cokok kali-kali pengpitu nggak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir jihad takbir tapi saya minta satu itu ya takbir itu jangan dijual murah sholat itu takbir mahal jihad itu takbir mahal sekarang Romadhon nutup rumah makan kok takbir gila dulu 10 November para kia itu nyewon sewo saking babakan jiwaringan itu nyewon sewo untuk membakar semangat para pejuang takbir Londo patah ini sekarang rumah makan bulan Romadhon buka takbir lono rumah makan tuh bukan takbir tapi trakter lama-lama orang itu takut Pak mendengar kalimat takbir karena intonasinya itu menakutkan takbir coba kalau saya intonasinya dibuat menyenangkan kemudian telur wangayu Allahuakbar lu sekarang kodok-kodok kalimatik intonasi ini bedo maknanya beda no pembuatan peto Hai jenengan getak bujin matamu kode mesu tapi lagian matamu dedek paling bujin matamu juga aja hanya beda intonasi Oh ya Nah satu-satunya Jonah satu-satunya 70 100本 ada keser ke ребята sampai selesa bezor punya silik bezor gelok Wi-ombani lah yang anak cyber digital even pengлена hai 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 anak bos bawang panas nambut jangan metengi nah selesai Ramadan itu puh selesai puasa kita diminta takbir itu karena dua hari yang pertama ala mahadakum milo ayat ila wali tukmi lula iddata wali tukabirullah ala mahadakum wala allakum tashkuru kenapa kita diminta takbir diperintah takbir oleh Allah yang pertama ala mahadakum karena bulan Ramadan Allah banyak beri hidayah banyak beri petunjuk maka bulan Ramadan banyak orang yang kembali dekat dengan Allah karena memang tujuan puasa itu untuk menjadikan orang itu baik makanya bulan Ramadan itu mohon maaf undang-undangi laoraiso api-api banget minimal ojo elek-elek banget maka peris perkara yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan begitu masuk bulan Ramadan enggak boleh untuk dilakukan contoh kita dimaki oleh orang yang bales maki itu boleh apa enggak boleh namanya kisos wideloki matamu mojok matamu juga itu boleh tapi bulan Ramadan kita disuruh jawab ini so imun sorry saya baru berpuasa sorry ye kita dipukul sama orang bales mukul boleh nggak leh boleh asalkan pukulannya sama tempat yang dipukul bulu sama banteri podoh iya enggak boleh di kampung pembales gajul Wirahinto tapi bulan Ramadan pas poso Pak kita enggak boleh Pak dipukul pop disuruh jawab ini so imun sorry ye saya baru baru berpuasa balesnya kapan barbukok yo barbukok kita rauwe Oh bulan poso kadang-kadang santrik latakon pulang kadang-kadang bukai DM bah apa benar kalau kita ngising di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa Oh ya makanya ibu-ibu demak Pak kemarin pas banjir kalau ngising mohon maaf siliknya jangan di-comb di air karena kalau di-comb di air begitu brojol berpotensi airnya masuk makanya coro kaya ikulofi kehirin dengan nyaten pak jangankan kok airnya masuk apun ten banget ini untuk sarul kita itu buang kotoran kok kotorannya kita sudah keluar karena punya masalah di anus karena wong sing kadang-kadang kelepewisrah jolah-jolah pokoknya begitu wismetu separuh kok kemudian balik lagi itu batal ke poso karena bagaimanapun barang itu sudah di luar padahal anus ke bagian dari lubang 9 dua mata dua telinga dua dua hidung satu mulut depan belakang jadi nyewon sewu kok jeningan duwe penyakit niku ketika bebucal ketika membuang air besar aku nyewon sewu tangannya standby di belakang kok nganti wismetu tarik langsung Oh cuma mau dulu ke meneh wibatal posomu makanya podok atau ngentut nih itu berpotensi membatalkan puasa karena begitu tut jalannya terbuka Banyu melebuh lulu 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 masuk bulan ramadhan ini bah boleh enggak siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso laca-cote gila aku akhirnya saya jawab hendaknya di siang hari bulan ramadhan ketika berpuasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa apalagi rasa ingin memiliki iya ya Allah 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 banyak berhidayah makanya kenapa kemudian kita diminta takbir kuingi romadhan wisapi lo takbir itu mengingatkan kita supaya tidak kembali bermaksiat makanya kenapa kemudian dikatakan lai salat liman lah bisa jadi fain nama laid liman to atuhu tazid bukanlah lebaran itu mereka yang bajunya baru tapi yang imannya baru padahal kita itu kalau lebaran biasanya tidak mikir iman baru tapi mikir baju baru apalagi wong wedok karpe jilbabnya baru emasnya baru eroknya baru maka banyak suami akhir Ramadan enggak berani pulang ke rumah modusnya etikaf di medjid padahal bukan pengen dekat dengan Allah mergokok pikiran runokok ke baju baru maka bagi para suami istri itu bajunya baru boleh roknya baru boleh emasnya baru boleh bagi suami yang yang penting istrinya baru Hai mudahnya ya umetok kianah Rukanto jilbabnya sak lemari begitu makat ngaji di sambat jahre nerandwe jilbab Hai luku roh wong wedoknya tenang bajunya sak lemari bendino tuku shopee wang jeneng aja jadi nerandwee baju lawang laneng le simpel lumayan suburnya kemudian awos sarung linting menyala abangku kalau gebuk dasiro malaikat yang menyala abangku kemudian yang kedua Kenapa kita diperintahkan utakbir walaan lagum tas kurun supaya kita banyak bersyukur iso ketemu kalau bulan sawal setelah ketemu bulan romadon tak dongai kabus ketemu romadon meneh lawang bodoh nambah lemuh itu ternyata ono 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 penjelasannya orang-orang posok gobloki loh poso poso idul fitri itu ternyata maknanya dua yang pertama idul fitri it kembali fitri suci ini bahasa yang sudah biasa dipahami ternyata idul fitri yang kedua itu maknanya apa it itu kembali fitroh itu itu artinya makan atau iftor maka nyon sewu fitri itu lawan katanya show lawan katanya poso dikatakan idul fitri karena hari itu kita kembali makan makanya Kenapa orang Indonesia kalau lebaran identik dengan makanan karena hari itu kita diharamkan puasa untuk kembali makan poso sebulan mudun telungkilo bodoh seminggu pemunda sepuluh kilo soalnya dipikir panganan ngantri ruka-ruka terupanya koyokupat eh seluruh nomor telur beja merolah sih orang urun cerikis urun cerikis urun telek urun melek ya ibadahmu yang rungok kita harus paham aku lalu pengajian turu aku enggak berani gugah Pak karena wali itu kadang-kadang mana aneh ono wali pedagang bisa jadi ini jodol skwali solono wali singtani ono wali lah pengajian turu ah milono wong turu juga jangan-jangan kuih wali wali gawean jalan-jalan tujuwani pakai wali degustel bentuk macam-macam contohnya wali kok turu ayo kan kanjeng sunan kali jogoh sebelum jadi wali ngoboh turun jogoh tongkat demil aku sanggung ngotong atmen koyokan jengsunan kali jogoh minimal jogoh kali lah menelah eh ya diulah ikhla jadi ularai soalnya ngepro dasmu iso gilih saya nggak seneng ya ketika demak banjir kemudian makame kanjeng wali melu banjir kita kemudian bersu udon wawong demak kaken maksyat enggak boleh begitu enggak boleh seolah-olah kita itu malah jadi gustialah gina pembuatan enggak boleh makanya salah satu hadis dari Imam Malik dikatakan begini latang duru viduno binas kaanakum arbabun janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah Allah kamu Tuhan hasil lobo usrah orang-orang dikete karo kelenek orang macem-macem yus awedik introspeksi mawon jangan kemudian wawong demak saya keken maksyat lu takkan danili andi gede sumur mesti gede peceren nih lho lak sumur Rano peceren goblok WP ngisik mu goblok milonywan saya umbian ngarep alun-alun demak nikon guna norakopena kulon iku rodok ngertin demak soalnya nopo lak diurut dari bawah sampai atas embah kulon nomor pitulah nukah jadinya kanjeng raden suha kanjeng raden patah jadinya 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 kulon iku lak kalian demak nikono pokok rodo2 perhatian lebih karena mbah kulon ikuti bone mungkin salah satu mbah kulon ikuti bone teng kanjeng raden patah lah kulon iku urut nomor songo saking bah muhammad besari ponorogo lak durut songkong ngisor lak durut songkong ngisor miftah dui bapak muhammad murodi muhammad murodi di bapak muhammad boniran muhammad boniran di bapak muhammad usman di bapak kiai jalal iman karyonawi madarum muhammad ilyas muhammad besari nomor songo maka me tengok ponorogo muhammad besari kundi bapak namanya anong besari maka me tengkaruban anong besari itu di bapak namanya abdullah mursad maka me tengkar diri abdulloh mursad di bapak namanya Raden demang di bapak namanya pangeran demang gue bapak namanya panembahan prawaroh gue bapak namanya susu hunan wirasmoro dui bapak namanya Sultan Trenggono dui bapak namanya Raden patah dui bapak namanya Prabu ibrawi coyok dan ingin nyewon sewu elek-eleknya putu nira dan patah bro hehehe adanya milo wingi nyewon sewu begitu demak banjir orang banyak sehudon kali wong demak pulung gira setuju Hai orang setuju bahwa kita perlu introspeksi hoho hasibu kobraan tuh hasabu nih gua harus Pak lura inggi introspeksi King opo wingi banjir gg ono dana BLT singantol edulur kudewi umpamane umpamane pak lura umpamane lura tak ke ijimat satu-satu menerah korupsi lah Hai cima toh cima toh cima toh adisi menurah benerah korupsi malurah cima toh cima toh adisi manggung jenisnya jimat barang sisi di rumah kok nanggung gitu mau banjir kayak rokok rungu banjir mau eh ya sudah banjir namo dar-mudari gini ini permakilan banjir gini Hai banjir pitong atos lupa pat poin tak duitku ini Hai timur Hai enjel urkanto sorry rukanto mengundang aku murahe dinyang ya ya bodoh-bodoh lagi takon asyikulan ikul arah makan ngaji seminggu Nikita sekolah kebak begitu Rampung ngaji yontek saya itu memberi karena hati saya tergerak bukan karena cangkem yang celupak iya hahaha hahaha kuduning ini longgir laono kaya gusmintaki bagi-bagi kwendungo ya Allah moga-moga kula sakit kaya gusmiftah orang kok malaku durungin tuh bisa lawasikiri karena karena saya punya prinsip kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki tapi seberapa banyak yang kamu bagi ketok sugeh ditumpuk dewekwi kere ketok kere tapi seneng domdom kuih sugeh maka dulu guru saya mengatakan begini kamu jangan pernah ngiri kecuali dengan dua orang satu orang yang banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar dua orang yang banyak banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sojakoh itu baru ngiri lanjut dengan diwak sugeh dirani gampang kalau ada orang ngiri Rukanto nganan lak podo-podo ngiri tabraan toh makanya kalau witantiki boleh menggunakan cincin emas gelang emas tapi ya koncone tonggone kiri yodi Sumbang ono wit wang ngiri malah ribuan kabar ribu jauh it nah Hai lo wang kaya itu Pak memberi saja itu enggak boleh sombong undang-undangnya orang kaya memberi itu harus btb nafsin full senyum nyumbang merugut nggak boleh Pak makanya wawono ayat yang bunyinya apa janganlah kamu ikuti sedekahmu bilmani wal ada diiling-iling dan kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan enggak boleh lah orang kaya itu menerima beri saja harus tersenyum lah orang miskin menerima juga harus full senyum sing paling cilokok kerem rengutan ya Allah Hai ayo umpamane aku nyumbang subur umpamane itu yang harus berterima kasih itu subur apa Gus Minta Gus Minta Sumbangane Gus Minta ke subur menyelamatkan dunianya subur dongone subur menyelimatkan akhiratnya Gus Minta maka orang kaya itu sodako dengan hartanya orang miskin kaya subur bersedekah dengan doanya kondong akhirnya kubur kenapa Bu lojang kemikis untuk ngodilin jelat-jelatnya Pak takandani ada yang bertanya begini Gus kalau orang miskin itu doanya mandi mustajab Kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri Oh Rai So Kang Rai So contohnya apa uloh 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 itu punya upas punya bisa tapi bisanya uloh upase uloh kui mandi lagi nyembur Wong Lio ngeyembur ptpdm mati ngeyembur pedus-pedus eh mati ngeyembur subur-subur eh mati tapi orang ono uloh mati mergok keleleken upase dewe kayak apa uloh mati keleleken upasalah modern orang ono lah uang miskin itu nyewon sew doanya itu mustajab kalau untuk mendoakan orang lain makanya nyewon sew orang kaya itu di ala berkaya mergo bondone orang miskin di ala berkaya mergo itu yang disebut dengan wata'awanu alalbiri watakwa tolong menolonglah dalam tak kebaikan dan tak kaya menolong dengan hartanya miskin menolong dengan doanya maka nopo buwani ayat khutmin amwalihim sodakotang tuto hirum watu zakihin karena mendapatkan doa dari orang miskin milong jenis sugek erukanto serga posoda koi jenis kereka subur serga po dongon sing paling celok koweskereka subur ratau undongo borb kira popor ngato sewo eh telung atas imo kurang menung so tanpa syukur ke rumahmu lho katanya kalau bersyukur ditambah makanya saya bersyukur punya istri supaya apa kamu bersyukur gak punya istri ayam otak ditambah gue kuliah kadang-kadang merengok ke dongoni mbah mudin enggak tegel contoh singlanang mati mbah mudin tunggu nih apa waabdiluhu daron kaya romin dari wawzauzatan kaya romin jauh jadi ulangnya biang atau kulak semuanya kru mulai medeni ya Allah gantikanlah rumah baginya yang lebih bagus daripada rumah di dunia gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia pulang pedok ngerti arti ini protesi betul lagi sirukan tomati umpamane kandungan mesin ngono wazaujan kairomin jauhcihi kok iso iso nenduh ngakimu gomu goro kantor nengkono oleh bojo sing luih apik tinibang bojo nising neng dunia gue berarti selama dianggap bojo sing ngelek kita kandani mila lambamudin kandungurungan otenan with bodoh sama orang pulang hajikan bahasa jitai kau jabal rahmah singlanang dongo dek saya mau doa tolong kamu aminkan singlanang ngerti bahasa Arab yang perempuan enggak tahu bahasa Arab doanya apa Allahumma zidni zaujatan semita jawab amin Allahumma zidni zaujatan amin Allahumma zidni zaujatan amin mulih ayat soal hajimu dening demak singlanang rabi meneh sing widok protes Pak ngapak rabi meneh lho kan ibu setuju buktinya apa zaman ijabal rahmah Bapak dengar apa Allahumma zidni zaujatan duh gusti mugi panjengan nambah saya istri baru witanti jawab apa Amin nah besok tapi kita ikin dengar rungona teman do soal itu rupo-rupo codot iya eh nomor telur ayat soal haji nah begitu haji nih kurampung atau persoalan haji kan ayatnya perintahnya walillahi ala nasih hijil baik manis tato'a ilaihi sadila sing mangkat kasih yang mampu begitu melaksanakan haji apa perintah Allah dalam al-qur'an wa'atim mulhajawal umrata lillah berangkatnya kalian haji ini mohon maaf jangan sampai salah niat betul-betul lillah krono Allah Hai makanya enggak ada istilah orang berangkat haji ngejar gelar haji rono berarti aku oke banget uang tiap tahun aku haji hahaha miftah bukan untuk itu tapi dalam rangka nopo coba haji nipa lillah makanya kalau lillah coba betapa kerennya wenduk bedoni umroh karo haji saya sering bilang umroh karo haji kebeda nopo kalau orang haji itu pasti umroh kalau orang umroh belum tentu haji haji kalau umroh tidak haji kalau haji pasti umroh bodoh kalau wudhu tuh mesti raup tapi lara promesi wudhu Hai lak nikah kemesti kawin Hai lak kawin rumesti nikah orang percota kono subur kalau nikah itu butuh saksi kalau kawin nggak butuh saksi masak wkw maka delok kera mungkin karena orang haji itu lillah makanya kemudian disampaikan apa alhajul mabrur lai salahul jazailal jadnah haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga tapi jenengan sing romangat kaji santai mawon kalau masuk surga turun haji masaknya kere makanya kemudian pilihan masuk surga itu caranya banyak haji mabrur surga kere sabar surga sing wedok nyonoh sing lanang duwebojo galak sabar surga wong wedok duwebojo lanang kere sabar surga jadi pilihannya sop pilihannya surga itu kata arope mendapatkan surga mergoh haji bisa mendapatkan surga mergoh bojo galak bisa mendapatkan surga mergoh bojo kere bisa milo wong lanang lah bojo negara jenengan santai mawon kulaturi wong lanang duwebojo manut berpotensi menjadi raja wong lanang duwebojo galak berpotensi menjadi wali labu jumuh kadang-kadang manut kadang-kadang galak raja wali wuuh no saya jujur bojumu galak pemanut manut raja manut kok raja singa jadi dengan ciliati walau berarti orang haji mabrur surga lagu lo singkire pripon kere sabar nih kungi surga duwebojo galak jenengan sabarnya surga kok mau ngawai dewe umar lho pendekar wong kafir pedi eblis jen setan pedi karo bojo neyo pedi makanya wong soko jenengan duwebojo galak itu dua kemungkinan kemungkinan pertama anda akan dekat menjadi wali seperti umar amin atau kemungkinan kedua min alamat ilsa trok karena potensinya surga nyewon sewu betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berhaji apa mana saya mau haji umroh roh itu enggak harus bisa bahasa Arab wong Arab ilu pinter bahasa Indonesia saya kemarin belanja pas umroh malaysa wong Arab itu ngasih uji loro telur papak 56 itu walu songong ngerti pak padahal dia belum pernah ke Indonesia jenengan dodolan the long dodolan yang jabarrah masak deringi pilihan presiden kemarin wisi di bunga emang loruh Prabowo Anis Prabowo Anis padahal orang mereka Hai tapi yang lucu meneh orang demak makan kajir angkati bahasa Arab belas mau berangkat ke majidil haram orang ngerti cara bahasa rapi membongok-bongok masjidil haram masjidil haram lawang harap rungu diterangkai nganggup bahasa Arab nggak ngerti akhirnya nganggup bahasa fatihah ihdinas suratol mustaqim lurus-lurus belakang demak ngeyel belok kiri langsung dibengar warabwe waladolin ini lelah cara Alqur'an model ngotri Raminopo kulbifadlillahi wabirrohmatihi fabidali kafal yafroh beragama tuh kudunya nenggih melengkuh haji kudunya nenggih 3w santai mawar kaya wukuf pelajaran begini lho Mas Rukanto rukun haji itu enggak ada yang fi enggak ada yang koli semuanya fi'li jadi wang haji ini aku meneng tok mawansah contoh begitu tawaf meneng tok sah sehingga nengwisnya towaf orang kudu mokadungu jeningan wukuf nih Padang Arofah begitu khutbah Arofah sampai menjelang asar menengtok orang Dungo sah sah jadi aja dibayang kesempatan saya pernah ketemu bapak-bapak dari desa goko pergede tengah Arofah isinya nopo kertas titipan Dungo jadi wong sak kampung iku nitip doa semuanya diwocos di jijik padahkan waktunya enggak panjang enggak selesai saya tanya Mbah Niki nopo ini kiai titipan doa dari orang sekampung terus dengan baca satu-satu unggih ini kan amanah rampung tidak enggak rampung mbah terus gimana gue solusinya gampang kopernya dibuka tangan kamu diangkat Ya Allah ini di dalam koper orang sekampung nitip doa tolong dibaca sendiri Amin maksud saya apa ini perlu saya sampaikan kenapa Rukun Haji semuanya Filih nggak ada yang jengkoli semuanya perbuatan nggak ada yang berkataan Allah itu melihat perbuatan seseorang tidak hanya cangkeman enggak hanya omongan lho Pak lurah lebih baik bertindak daripada banyak janji Hai dilakoni rosa kakeyan ngomong makanya sekarang rakyat itu sudah tidak butuh janji-janji lagi kenapa batan kan kita juga paham apa bedanya pilkada sama pilkab Hai pilkab kalau lupa jadi pilkada kalau jadi lupa Hai nggak usah banyak ngomong Hai malah dimetang rasa mau matang tayu kayak kemarin anak saya tanya bah Allah kalau nyoblos pilpres apa harus ke TPS Iya apa bedanya nyoblos di rumah sama di TPS beda kalau di TPS itu bisa nyoblos bisa milih kalau di rumah bisa nyoblos nggak bisa milih lah milih sopomong si jitok Allah itu lebih mengutamakan perbuatan seseorang daripada hanya perkataan seseorang makanya pulang haji besok perbuatan witanti sama Rukanto harus lebih nyata jenengan bisa diarati mabrur kalau nambah sedekahnya pulang haji lebih nyah nyoh Hai Runganowit Hai lebih dermawan lebih banyak membantu witanti lebih taat dengan suami santai jenis wanita soleka itu suaminya belum minta istri nawari besok pulang haji witanti sergap tawa-tawa neng Rukanto luh Rukanto rung jalo wedang wedangi wikanto durung sholat wikanto durung sholat ngonowit itu perbuatan Hai Allah itu seneng Malaikat seneng di luar wikanto penawan indisi iya Wemulih kaji langsung ya tak mas nyoh ngonowel laku lho kadang-kadang kesel Gus kalau kamu melayani suamimu kesel gampang jangan kamu tolak kamu jawab Mas Rukanto prasmanan ya Bih wikmang buka diw tutup diw Oke prasmanan coba pahalanya orang tawaf saja satu saja Hai manja ahad albaid barang siapa mendatangi rumah ini yang dimaksud apa bayi tulah masih tidil haram Fatoh fausbuan kemudian tawaf tujuh kali tujuh putaran summa sholat rokat ini vimakomi Ibrahim kemudian sholat di dekat makom Ibrahim summa sariba makzam zam-zam kemudian minum air zam-zam apa yang kamu dapatkan with Ruk khoro jadu nubau kalyaumi waladat umuh Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya jadi ojo kaget laksesok Rukanto mulai haji wira ini imut-imut witanti amit-amit Hai karena dosa nyentek habis abu Jumatan sekali di majidil haram podokaro Jumatan yang majid demak peng satu sewu makanya enggak usah kaget kalau besok Rukanto pulang haji malah nggak pernah Jumatan tabungannya masih banyak saya itu cita-cita nya satu Pak kulit-kulit ngefan banget sama Mbah Maimun saya itu pengen setiap tahun berangkat haji seperti Mbah Maimun delalah caranya itu ada saja saya haji pertama mohon maaf kanugrahan Hai mangkat haji kedua sama ketiga keempat sama dan seterusnya haji tahun ini Pak Hai Panglima TNI bilang sama saya begini Gus kalau mau haji itu saya ada visa padahal dengan tahu kia mbak cari visa itu susahnya kayak apa visa tok belum bisa berangkat kalau nggak bayar travel saya kemarin umroh ketemu temen dari Kalimantan Gus saya besok mau nyelon gubernur bok tolong saya didoakan Gus mau enggak Gus minta nemeni saya haji tahun kemarin sama saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua saya Bapak Ibu kandung saya sama istri saya eh saya belum bisa bayar Raffi Ahmad telepon saya Gus runs entertain mau berangkat haji mau enggak Gus minta jadi pembimbingnya delalah visa saya keluar visanya Raffi ora metu akhir aku mengangkat kaji dibayari Raffi Raffi yang bayar yora mengangkat Hai itu namanya haji panggilan Hai enggak menjamin Bu orang itu punya uang bisa berangkat haji betul makanya bahasa saya apa Allah Allah tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil kalau Allah sudah memampukan eleh dilalah Yono caranya itu ada saja sopong ngerti bocah YouTube ngerti monotasi membabu memang kaji namanya hayup hasil YouTube umpangan langsung berhasut bisnis mu apa Ruf Oh berdagang dagang apa narkoba pesanku siji tonggok-tonggok mukabih di Dungaki muka-muka ngisah mankat Wendwe cita-cita Ruf saya tidak mau berangkat sendiri saya niat mudah-mudahan saya pulang haji saya bisa mengumrohkan tetangga-tetangga saya dong kondisi Hai kuliah ini usah lagi cita-citanya siji lakulah ngumroh ke uang wis biasa menghajikan wis biasa saya sekarang punya cita-cita buh nalar pora saya lakon saya pengen membangun bangun majid setiap tahun satu ini sudah saya mulai di Lampung di amin kemauan saya bilang sama ibu-ibu saya buh doakan saya saya punya cita-cita baru opoli saya pengen setiap tahun bangun majid satu Niki saya mulai membangun menjadi Lampung saya yakin mampu karena bagi saya mohon maaf ida sodakul asmu waduh hasabi ada tempat jamaah ayapi kok randu imejit wis duit tanah tak bangun tahun 2024-2025 muncul rancang satu jadi kalau sekarang umur saya 43 tahun kok susu umurku pitung puluh tahun berarti aku duit minimal pitul ikur bukan kok gugus minta kayang boten saya punya keberanian itu saja Hai jenisnya sakit buh cuman masalahnya kita itu satu mindset kita tuh kerew contohnya ada orang memberi nggak berdoa supaya bisa memberi kok kula terenggut contohnya raya-raiyah mauloh borbor kantane lu singkau sepinggir coklanang kau sepinggir halah aku Zizi ngujuh syar se-ngujuh ya Allah banter eh mesti wedok ya Yes ya Allah huyuh ya Allah hai 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 saya kemarin di Jakarta kleru masuk toilet perempuan tapi masih enggak ada orang begitu keluar diingatkan Mas salah ini toilet perempuan tak jawab ini juga untuk perempuan bu aku yang menonton jawab ini terakhir kalau ini dengan imam abilasan asadili sing dati imam abilasan asadili kaya dibaca bareng-bareng bismillahirrohmanirrohim Rabbana wasi' alaina arzaqona walatahjubna biha anukhrona sepidak malih Rabbana wasi' alaina arzaqona walatahjubna biha anukhrona sepidak malih Rabbana wasi' alaina arzaqona walatahjubna biha anukhrona dibaca tiga kali setiap selesai sholat Rabbana duhkusti Allah wasi' semoga engkau meluaskan arzaqona rezeki kami ya Allah walatahjubna biha anukhrona tapi jangan sampai gara-gara luasnya rezekiku di dunia ya Allah menutupi jatah akhiratku ya Allah aku mau coba kurang dari ngapal Gus besok tonton BTV bakul narkoba mungka kaji narik kolor babu sudah jam setengah satu aku kesel suraurun tombah tambah-tombah tambah Hai hasbi rabbi jala Allah maafiqol bi-gayrullah khairullah Nur Mohamad salallahu la ilaha hasbi hasbi salallahu la ilaha hasbi 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 amazing walhamdulillahirrobbilalamin Mas Rukanto dan Mbak Witanti Maturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makatan menggah pamudah arsadu panjadani bun bapak kiai habib burrahman kusmiftah mugimugio samudayan bun bikatur rindu saking Allah SWT hanjalari kekali bun angin bun ibadah haji minaringan maburur amin amin ya robbal alamin kulabun syaimin bermaddi minong kopan bioworo bumbunai wonten tumpang suhipun angin kulo ngatura kena dicoreng dalu buni konyiun lumunturingsih samudro pangasami nganggata wabilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh